Dendem sejagat jilid 15. Ternyata kurang lebih 20 kaki di hadapanku si Hong, terbentang sebuah air terjun yang amat besar titik. Kalau dibilang besar sekali memang tidak, tapi ukuran air terjun terhitung ukuran besar. Airnya mengalir ke bawah dari atas tebing yang terjal dan menghantam di atas batuan besar di bawahnya, butiran air mi mancar keempat penjuru menciptakan selapis kabuta insinyur raksasa yang berbentuk bagaikan selapis cermin itu. Air yang tertampung di bawah tebing mi bentuk dua buah jalur sungai dan mengalir turun ke bawah permukaan puncak dalaem dua arah yang berlawanan, suara air yang mi mercik, ditambah petohonan siong yang tumbuh di sebelah sana, mi buat pemandangan alaem di sekeliling tempat itu terasa lebih indah dan permai. Yang lebih indah lagi adalah terlihat seorang gadis berbaju putih yang berperawakan ramping, sedang duduk di atas batu di tepi air terjun sambil mi metik senar-senar harpa. Kriing-kriing. Irama harpa yang merdu mi mancar keluar dari balik harpa kuno itu. Mendadaku si hang merasakan hatinya bergetar keras, dia merasa bayangan punggung gadis itu sangat dikenal olehnya, mirip sekali dengan bayangan punggung keng cin-sin yang telah tiada. Walaupun gadis cantik berbaju putih itu duduk menghadap ke arah air terjun itu namun bayangan punggungnya nampak begini ramping, begitu mungil, rembutnya terurai sebahu, tak usah dilihat paras mukanya pun dia sudah tahu kalau gadis tersebut adalah seorang gadis yang cantik jelita. Pakaian putihnya berkibar terhembus angin, apalagi berada di tempat yang terpencil seperti ini, orang bisa salah menduganya sebagai bidadari yang baru turun dari kahyangan. Akan tetapi irama lagu yang dibawakan masih merupakan irama lagu yang sedih perih dan memikukan hati. Mi mandang bayangan punggung gadis itu, tanpa terasa dalam benak ku si hong muncul kembali bayangan tubuh dari keng cin-sin serta peristiwa tragis yang pernah dialaminya. Rasa sedih dan hati yang terluka parah dalam hati ku si hong, dengan cepat terpengaruh oleh irama sedih dari irama harpa itu. Lambat laun hatinya terasa seperti mengucurkan darah, air mata bercucuran melimbasai pipinya, untuk sesaat dia berdiri termanggu di situ, bagaikan sebuah patung arca. Mendadak permainan harpa itu berhenti, tapi ku si hong yang romantis masih berdiri melamun peristiwa paling tragis yang dialaminya dalam istana Wong Mokyong di Laem He masih saja mencekaem seluruh benaknya, seluruh pikiran maupun perasaannya seakan-akan telah balik ke peristiwa lama. Sementara itu gadis cantik bagaikan bidadari itu pun masih duduk mimi luk harpanya sambil mengawasi air terjun di hadapannya dengan pandangan termanggu. Ia seperti merasakan sesuatu kepedihan yang amat sangat. Tiba-tiba ia mengelah nafas panjang. Helahan nafas tersebut kedengaran begitu merdu, begitu lembut, tapi amat ngering. Oleh suara helahan nafas tersebut, ku si hong merasakan darah panas dalam dadanya bergoncang keras bagaikan baru mendusin dari impian, buru-buru dia memusatkan kembali perhatiannya dan memandang lagi ke arah gadis cautik itu. Ternyata dia masih tetap duduk di tempat semula. Setelah menghela nafas panjang terdengar gadis itu mulai bersenandung lirih. Nada yang sedih, bait-bait syair yang penuh sedusa dan membuat orang yang mendengarkan turut beribah hati. Ketika gadis itu sedang bersenandung, bagaikan sesosok bayangan setan ku si hong segera meluncur ke depan dan berhenti lebih kurang dua kaki di belakang gadis tersebut. Mendadak, gadis itu bangkit berdiri lalu berpaling. Ah 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 ah, betapa cantik dan menariknya gadis itu. Sewaktu ku si hong dapat melihat jelas paras mukanya yang cantik itu, mendadak sekujur tubuhnya bergetar keras, bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi, paras mukanya berubah hebat. Dia seperti merasa sangsi, keheranan, terkejut juga kegirangan. Ia sangsi dan keheranan karena gentayangan atau kasetan penasaran. Dia, sebetulnya, sukma, dia terkejut dan gembira karena ia masih hidup, bahkan sekarang berdiri di depan mata. Ternyata paras muka gadis itu begitu mirip dengan keng cinsin. Keng cinsin yang telan mati di Pulau Huan Motu di Laut Selatan, segala sesuatunya begitu mirip, entah paras mukanya, matanya, bulu matanya, hidungnya maupun potongan badannya, tiada sebagian pun yang tidak kemirip. Benarkah dia adalah keng cinsin? Benarkah dia belum mati? Sebaliknya paras muka gadis itu sama sekali tidak diliputi oleh perasaan kaget atau keheranan, sepasang matanya yang penuh kemurungan sedang mengawasi wajahku si Hang tanpa berkedit. Gadis itu nampaknya begitu anggun, begitu menarik bagaikan sekuntum bunga teratai putih. Sambil mi NGA mati terus paras muka gadis itu, tiada hentinya ku si Hang menjerit dalam em hatinya, dia adalah keng cinsin, yaa dia sudah pasti adalah keng cinsin, dia belum mati, dia masih hidup segar bugar di hadapanku, coba lihatlah sepasang matanya, mimik wajahnya, inilah mimik wajah keng cinsin ketika pertama kali ku jumpa dirinya, tak mungkin bisa salah lagi, dia dia adalah adik sin yang kupikirkan, ku rindukan si Hang dan malah empel bagai pikiran terasa dia maju beberapa langkah ke depan, lalu berseru keras, adik sin, apakah kita sedang bermimpi? Adik sin, tahukah kau betapa rinduku kepadamu, gadis cantik itu nampak keheran-heranan, seperti merasa bingung oleh seruan tersebut, sepasang matanya yang jelimi mancarkan sinar keheranan, dia hanya mengawasi seluruh tubuh. Ku si Hang tanpa berkedip, sementara mulutnya masih tetap minggung KM dalam seribu bahasa. Kembali ku si Hang maju beberapa langkah ke depan, kini jaraknya tinggal tiga dipadari gadis cantik berbaju putih itu, bahkan lamat-lamat dia dapat mendengus bau harum tubuhnya, bau harum seorang gadis perawan, bau harum sangat dikenal olehnya dan tak akan pernah dilupakan olehnya sepanjang masa. Dengan suara lembut kembali, ku si Hang berkata, Adik Sin, sejak itu aku sempat mendengar jeritan ngerimu yang memilukan hati, hampir saja ku kirakah sudah meninggalkan dunia ini dan selama hidup tak pernah bisa bersuwa lagi, waktu itu hatiku benar-benar hancur tak karuhan. Aku tidak menyangka kalau kau masih hidup di dunia ini, mengapa kau tidak datang mencariku, mengapa kau tidakkah rindu kepadaku. Kesadaranku si Hang boleh dibilang sudah dipergarui oleh bayangan tubuh Keng Cinsin, sampai mati dia menganggap gadis yang berada di hadapannya sekarang adalah Keng Cinsin dari Pulau Hawah Motudila M. Hei, oleh karena itu tiada hentinya dia mengutarakan perasaan hatinya yang selama ini terpendam terus dalam benaknya. Mendengar kata-kata cinta yang diutarakan si anak muda itu, gadis berbaju putih tersebut segera berkerut kening, sedangkan paras mukanya juga tampak berubah makin kebingungan. Kusihang makin gelisah ketika dilihatnya gadis itu tidak berbicara maupun bergerak, sekali lagi serunya, Adik Sin, mengapa kau tidak berbicara? Tahukah kau betapa rinduku kepadamu, Aku mendambakan sepatah katamu, berbicara lah, janganlah mim bisu terus, tiba-tiba gadis berbaju putih itu tersenyum, dengan suara yang merdu merayu katanya, Hei sebenarnya apa sih yang sedang kau bicarakan? Nada suaranya begitu mirip dengan suara Keng Cinsin, merdu dan indah didengar bagaikan kicauan burung nuli. Kesemuanya ini mim buatku sihang semakin yakin kalau gadis yang berada di hadapannya adalah Keng Cinsin. Dengan sangat gelisah bercampur cemas, pemuda itu segera berseru, Adik Sin, kau sudah tidakkah kena el diriku lagi? Aku adalah Kusohong, Kusihang yang telah ditangkap Sau Kiong Chu dari Pulau Huan Motu Dila M. Hei, akulah Kusihang yang telah disiksa secara keji oleh Tia Sau Kiong Chu, kan? Pulau Huan Motu Dila M. Hei gadis berbaju putih itu semakin kebingungan dan tidakkah habis mengerti, belum pernah ku dengar nama pulau ini. Kusihang betul-betul merara amat sedih setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan suara yang mimilukan hati, Adik Sin, apakah kau sedang mengajakku bergurau? Aku adalah Kusihang. Aku adalah Kusihang yang sangat mencintaimu. mendengar perkataan itu, tiba-tiba gadis berbaju putih tersebut tertawa cekikikan. Hei, mungkin otakmu sudah sinting atau tidak waras? Kalau tidak, mengapa kau mingoceh sembarangan sekalipun sedang mimaki Kusihang, tapi suaranya kedengaran begitu lembut dan halus, sama sekali tidakkah menunjukkan sikap marah? Malahan kecantikan wajahnya bertambah menarik dalam keadaan seperti ini. Kusihang memang seorang pemuda yang berwajah dingin berhati kaku dan keji tanpa perasaan, tapi sesungguhnya dalam hati kecilnya tertanam perasaan yang amat kaya, begitu ia jatuh hati kepada seorang gadis maka sampai berapa ribu tahun lagi pun rasa cintanya itu takkan pernah bisa berubah. Dan hal ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki pemuda tersebut. Sewaktu berada di Pulau Wanamotu, rasa cintanya yang tertanam dalam 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 em di hatinya telah digali dan dikembangkan oleh kasih sayang Keng Cinsin, cinta yang mulai berkembang itu mulai mim bekas di dalam em hatinya da em tak pernah berubah kembali. Itulah sebabnya meski ia mendengar gadis itu mendam peratnya, mimakinya dan menceng mooh dirinya, namun ia tidak merasa gusar, juga tidak merasa tersinggur, malahan dengan nada yang pedih ia berkata lagi, Adik Sin, dulu kau begitu cinta, begitu sayang kepadaku, Sekalipun tubuhku harus hancur lebur perasaan kasih sayangmu itu tak akan pernah kulupakan, sekarang walaupun kau mim matiku, mim mukulku, mim bunuhku, aku tak akan pernah berkerut kening sebaliknya waktu itu gadis berbaju putih terlebih mengiraku Si Hang adalah seorang yang sinting atau seorang hidung bangor yang bermaksud untuk menggaetnya dengan sengaja mengucapkan kata-kata bohong. Tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat, selapis hawa napsu mim bunuh yang amat tebal segera menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara dingin ia berkata, Jika kau tidak segera pergi meninggalkan tempat ini, sebentar tubuhmu pasti akan hancur lebur menjadi bubuk Saat itu kesadaranku si Hang boleh dibilang sudah hilang, dalam benaknya cuma ada bayangan tubuh dari keng cin-sin saja. Dia hanya tahu kalau gadis yang berada di hadapannya adalah kekasih hatinya, terhadap ancaman dari gadis itu, justru dia tidakkah menganggapnya sebagai suatu masalah gawat. Sambil tertawa pedih kembali dia berkata, Adik Sin, kehidupanku hari ini adalah pemberian darimu, maka sekarang walaupun aku harus mati di ujung telapaka tanganmu, aku akan menerimanya dengan senang hati, sekalipun aku sudah mati, namun cinta kasihku kepadamu tak pernah akan berubah, tak akan berubah untuk selama-lamanya. A-a-a-a-i Cinta memang mempunyai kekuatan iblis yang mengerikan, walaupun setiap manusia tahu bahwa cinta berarti kuburan, neraka bagi manusia, tapi toh mereka akan mencobanya juga dengan matel, terpejam, bahkan sekalipun nama harus rusak dan harus binasa, mereka tetap melakukannya tanpa ragu, tapi apa sebabnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Karena napsu birai? Ataukah cinta yang murni, hingga kini belum ada orang yang bisa memberi jawaban yang pasti. Dari dulu hingga sekarang, siapakah dalam masyarakat yang bisa melupakan cinta kasih jago dari manakah yang bisa menghindarkan diri dari godaan cinta? Sepasang mati si nona cantik berbaju putih itu dari awal sampai akhir mengawasi terus mimik wajahku si hang sewaktu berbicara tanpa berkedip, tapi dia tidak berhasil menemukan setitik kelicikan atau kebusukan di atas wajahnya, tampaknya ia dibuat terharu juga oleh begitu dalamnya rasa cintaku si hang terhadap keng cin sin, tiba-tiba paras mukanya berubah kembali menjadi sedia kalah, sambil menghela nafas sedih ujarnya, bukan aku yang hendak mim bunuhmu, melainkan orang lain yang hendak mim bunuhmu, sekarang lebih baik menyingkirlah dari sini, pergilah jauh-jauh meninggalkan tempat ini, kalau tidak, bila sampai terlambat maka kau tak akan sempat lagi untuk nilarikan diri tiba. Tiba mencorong sinar api dendam yang mimbara dari balik matiku si hang, serunya dengan penuh kegusaran, aku ku si hang tak akan takut menghadapi kawanan manusia durjana dan manusia laknat dari huanan mukiong, si hang, aku akan menggunakan segenap kemampuan dan jiwa ragaku untuk melindungi keselamatan jiwamu, aku tak akan mimbiarkan mir kami lukai dirimu, walau hanya seujung rambut pun. Adik sin, minta kepadamu sudilah percaya kepadaku. Mendengar perkataan itu, wajah nona berbaju putih yang selama ini selalu tenang pun menjadi beriak dan bergelombang oleh lemparan batu kecil dari ku si hang itu. Wajahnya memperlihatkan sinar matu penuh rasa khawatir, seperti juga perasaan khawatir yang dipancarkan dari matu keng cin sin ketika mencegah ku si hang untuk memasuki istana hawanan mukiong. Ye, pancaran sinar matu itu begitu mirtib, segala sesuatunya bagaikan jelmaan dari keng cin sin, mungkinkah dia betul-betul adalah keng cin sin asli? Siapakah yang dapat memberikan jawaban yang pasti atas teka-teki ini kecuali pada saat ini muncul lagi seorang keng cin sin yang lain, tapi mungkinkah itu? Serentetan pertanyaan ini sulit untuk dijawab, yang bisa dilakukan hanya menanti, menanti, dan menanti terus. Dengan wajah penuh perasaan khawatir, nona berbaju putih itu berkata lagi dengan lirih, A-A-A-I yang bermaksud untuk mim bunuhmu bukan orang-orang dari istana hawanan mukiong, melainkan adalah, sesungguhnya gadis itu akan mengatakan yang sebenarnya, tapi suatu teguran yang muncul dari lubuk hatinya mim buat ia segera mim bungka em diri dalam seribu bahasa. Sambil mengertak gigi menahan emosiku si hang berkata dengan penuh kebencian. Adik sin, manusia laknat manapun yang berada dalam em dunia ini tak nanti bisa mengusikmu, Aku tidak takut mereka datang mencari gara-gara denganku, aku hendak punahkan mereka dari muka bumi, agar menerima pembalasan yang setimpal. Mendadak paras muka gadis berbaju putih itu berubah hebat, bentaknya dengan suara keras. Kau harus segera pergi dari sini. Sekarang juga harus pergi, kalau tidakkah jangan salahkan kalau akan bertindak kakeji kepadamu selesai mengucapkan perkataan itu, tidak nampak gerakan apa yang digunakan tau-tau gadis berbaju putih itu sambil mim bopong harpanya sudah melayang maju sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Gerakan tubuh yang begitu indah dan lembut tersebut benar-benar amat mim personakan hati, tapi juga menunjukkan kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya benar-benar telah mencapai puncak kesempurnaan. Terkesiap hatiku si Hong setelah menyaksikan paras dingin dan penuh diliput inap semim bunuh yang menyelimuti wajah gadis ini, cepat-cepat pikirnya, mungkinkah dia bukan Keng Cinsin dari Pulau Wanan Mokiong di Lautan Selatan? Tidak kah? Tidak. Dia pasti adalah Keng Cinsin. Mungkin saja ia sengaja berbuat demikian karena takut aku terpengaruh oleh cintamu dan muri sehingga mi lupakan cita-citaku yang sebenarnya atau mungkin ia benar-benar sudah berubah. Ia kemudian berpikir lebih jauh, kalau didengar dari suara petikan harpanya begitu sedih, menyendiri dan menyedihkan hati, mungkin dia tak mau aku karena dalam hatinya terkandung suatu rahasia hati yang sukar diutarakan, pelbagai ingatan dengan cepat menyelimuti seluruh benaknya, sementara gadis berbaju putih itu sudah tiba di sisi sungai kecil di tepi bukit. Pemuda itu menjadi sangat gelisah, segera teriaknya keras-keras, Adik Sin, Tunggu sebentar, ada persoalan penting yang hendakku sampaikan kepadamu. Kau, nada ucapan penuh dengan kesedihan dan keperian hati, sungguh mi buat hati orang beriba. Sambil berkata lagi, tiba-tiba aku si Hangmi lompat ke depan dan melayang ke belakang punggung si Nona berbaju putih itu. Dengan suatu gerakan cepat gadis berbaju putih itu nimbalikan badannya, lalu dengan kening berkerut dan hawa pembunuhan yang menyelimuti wajahnya, ia berkata dingin, bila kau berani menyusulku lebih jauh, seketika juga akanku suruh kau mampus di ujung telapak tanganku Adik Sin, malah em ini kau bisa berubah menjadi begini rupa karena akulah yang telah mencelakaimu dosaku benar-benar sangat besar, sampai matipun dosa ini sukar ditebus, kau titik seraya berkata dia lantas merentangkan tangannya lebar-lebar siap mi meluk tubuh gadis itu. Setelah menyaksikan perbuatan ku si Hangmi yang begitu kurang ajar, Nona berbaju putih itu semakin menyangka kalau ku si Hangmi adalah seorang lelaki hidung bangor, napsu mim bunuhnya segera muncul kembali, sambil mim bentak keras dia mengigus ke samping menghindarkan diri dari terjangan ku si Hangmi. Kesadaran ku si Hangmi waktu itu betul-betul sudah dipengaruhi oleh cinta buta, begitu tubrukannya kosong dengan cepat berkisar setengah lingkaran dan sekali lagi menubruk ke muka. Ketika menghindarkan diri tadi, secara diambia em gadis berbaju putih itu sudah menghimpun tenaga dalamnya ke dalam lengan kiri, maka setelah dilihatnya ku si Hangmi menubruk datang sekali lagi, dia segera tertawa dingin dengan suara mencidikan. Kali ini dia tidakkah berkelit ataupun menghindar, kelima jari tangan kanannya disentilkan ke depan. Sereet, 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 lima gulung desingan angin jari tangan yang tajam dengan cepat dan dasyat langsung menghajar jalan darah Ye U Bun, Koko, Seng Chi, Monggi, serta Ki Bun lima buah jalan darah penting. Padahal waktu itu ku si Hangmi sedang menerjang datang dengan kecepatan luar biasa, lagi pula dia tak menyangka kalau gadis itu bakal melancarkan serangan secara tiba-tiba, oleh karena itu, dia pun tidak mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan. Tak ampun lagi kelima buah serangan dasyat itu segera menghajar telaka di atas lima buah jalan darah penting di tubuhnya. Bela Aam, Bela Aam benturan keras segera bergemami mecahkan keheningan. Dengusan tertahan segera berkumandang di udara, darah seger menyembur keluar dari mulutku si Hangmi, paras mukanya juga berubah menjadi pucat pia seperti mayat, tak ampun dia mundur dua langkah ke belakang dan pelan-pelan roboh lemas di atas tanah. Tapi, si anak muda itu masih sempat tersenyum, sambil menahan penderitaan dan rasa sakit yang menceka M Dela M tubuhnya, ia berkata dengan suara pelih, Adik Sin, aku tidak menyalahkan kau yang telah melancarkan serangan keji kepadaku, karena cinta kasih yang kau berikan kepadaku lebih Dela M daripada Samudera, sekalipun badan harus hancur, aku pun tak dapat membayar budi kebaikanmu itu. Sekarang sebelum ajakku teiba aku hendak mengutarakan isi hatiku, entah kau telah berubah menjadi bagaimana, aku tetap mencintaimu, sekarang aku telah mencintaimu, di alam bakapun aku tetap mencintaimu, aku, berbicara sampai di sini, pemuda itu muntah darah lagi, seluruh badannya mengejang keras dan kemudian tergelepar di atas tanah tak berkutik lagi. Paras muka gadis berbaju putih itu tampaknya berubah hebat sesudah mendengar perkataan itu, rasa sedih dan menyesal segera muncul dan menyelimuti hatinya. Begitu ku sihang roboh ke tanah, dia segera berpekik sedih, air matanya berberai, serunya dengan pedih, ku sawiap, aku yang salah, aku telah melakukan mi lakukan kesalahan, aku benar-benar berdosa kepadamu, juga berdosa. Kepada segenap umat perselatan di dunia ini, aaaai mengapa aku begini pikun? Mengapa aku melakukan perbuatan sebodoh ini? Suaranya amat sedih, menyesal dan penuh rasa penyesalan. Inilah wataknya yang benar, sifatnya yang masih polos dan belum terpengaruh oleh kejahatan, tapi toh dia sudah mi lakukan suatu kesalahan justru, karena itu pula dia telah menciptakan suatu sejarah yang amat mimilukan hati. Diiringi pekikan sedih dan penyesalan, gadis berbaju putih itu tidak memperdulikan lagi noda darah di tubuh pemuda itu, dia segera menubruk kedala empelukan ku sihang dan menangis terseduh-seduh. Isak tangisnya benar-benar memilukan hati, kali ini bolen dibilang untuk pertama kalinya dia menangis dengan sedih. Suara air terjun yang gemuruh seakan-akan tak dapat menghilangkan suara tangisannya yang mi medihkan hati, sekeliling tempat itu seolah-olah diliputi oleh suasana murung dan sedih. Setelah menangis sekian waktu, akhirnya gadis berbaju putih itu mimiluk tubuh ku sihang dan pelan-pelan bangun berdiri dengan air mata mimbasai pipinya, dia berkata sedih. Tanpa sebab tanpa musabak aku telah mim bunuhnya, aku telah melakukan kesalahan terhadapnya, aku hendak mim bopongnya, mencari suatu tempat yang berpemandangan indah, menangisi selama tiga hari, kemudian menguburnya, dan mendampingi terus di sisi kuburannya. Aku tahu dia terlampau kesepian, seperti juga aku, seorang lemah yang ditinggalkan semua orang, setelah berbicara sampai di situ, hati kecilnya seakan-akan tersentuh, air matanya segera jatuh berderai dengan derasnya, mimbasai pipiku sihang yang pucat. Sambil mim bopong jenajah ku sihang, pelan-pelan dia berjalan menuruni dukit dengan menelusuri sungai. Tiba-tiba pada saat itulah dari seberang sungai kecil itu berkumandang suara pekekan aneh yang tinggi melengking dan menggidikan hati. Begitu mendengar suara pekekan tersebut sekilas rasa ngeri dan takut segera menyelimuti wajah si nona berbaju putih itu, sebenarnya dia hendak melemparkan jenazah ku sihang ke samping, akan tetapi ketika sepasang matanya menatap kembali paras mukanya yang pucat dan mengenaskan itu, suatu teguran yang muncul dari dasar hati kecilnya mim buat ia mengurungkan niat tersebut. Dengan cepat selapis hawa amarah menghiasi wajahnya, lengannya yang mimiluk tubuh ku sihang pun semakin kencang. Mengikuti suara pekekan tersebut, tampak dua sosok bayangan manusia muncul dari seberang sungai dan secepat kilat meluncur datang. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah berada di hadapan gadis berbaju putih itu dan berhenti dua kaki di hadapan dua orang, empat matanya mengawasi ku sihang dalam embok pengen gadis itu dengan sorot metu yang tajam, tapi diliputi perasaan tercengang. Selama hidup belum pernah gadis berbaju putih itu bersentuhan dengan lawan jenisnya, ketika dia merasa sorot metu kedua orang itu mengawasi ku sihang yang berada dalam pelukannya tanpa berkedip, tanpa terasa paras mukanya berubah menjadi merah padam. Di bawah sorot cahaya bintang, tampak pendatang itu adalah seorang kakek kurus kering yang berlengan panjang tapi kurus seperti bambu, mukanya bengis dan mengerikan, sedang sinar metu yang terpancar keluar dari balik matanya lebih tajam daripada semilu, mim buat siapa saja yang memandangnya segera akan tahu kalau orang ini memiliki tenaga dalayan yang sangat sempurna. Orang kedua adalah seorang li laki setengah umur yang berbaju ringkas berwarna hijau, berkepala besar, berperawakan tinggi besar, bermata besar, gigi bertaring serta mengembol dua buah. Senjata roda bergerigi yang amat besar, sinar metu orang ini pun tajam menggidikan hati, jelas merupakan seorang jagoan yang lihai pula. Setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya, kakek kurus kering itu maju dua langkah ke muka kemudian menjurah dengan hormatnya kepada gadis berbaju putih itu, katanya dengan suara dalam, Ceng Puncu, Cuan Puteri Ceng, kami mendapat perintah dari Heu Kaucu untuk menanyakan bagaimana kera kuncu mim bekuk manusia yang bernama Ku Si Hang ini serentetan cahaya tajam yang menggidikan hati segera mi mancar pula dari balik matu sinona berbaju putih yang jeli, alis matanya berkenyit, lamat-lamat selapis hawa pembunuhan menyelimutinya, dengan suara dingin ia menjawab, Tian Leng Ta M.C.U., kalian segera pulang dan laporkan kepada Ciu Hu Kaucu Ku Si Hang telah kubunuh ternyata kakek kurus kering ini adalah Ta M.C.U. ketiga di bawah pimpinan Ciu Heng Tian, Hu Kaucu dari Ban Siakau yang disebut orang Tian Leng Ta M.C.U. Mopit Siu, kakek berlengan iblis, Kuang Ye U Siang sedangkan lelaki berpakaian ringkas itu adalah yang cu nomor satu di bawah ruangan Tian Leng Tam yang disebut Hang Kun Lun, roda angin guntur, simbu. Dia M.D.A.M. Tian Leng Ta M.C.U. si kakek berlengan iblis Kuang Ye U Siang berkerut kering setelah menyaksikan paras mukasi nona berbaju putih yang dingin bagaikan es itu diliputi oleh hawa pembunuhan yang tebal. Setelah termenung sesaat, dia pun berkata, Ku Si Hang berhasil dibunuh oleh cuan putri, hal ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang patut dirayakan dengan gembira, tolong tanya jenazahnya kini berada di mana. Harap cuan putri surimi merikan petunjuknya. Paras muka gadis berbaju putih itu berubah makin serius, katanya sambil tertawa dingin, jenazahnya kini berada dalam M.Boponganku, mau apa kalian Tia M.Leng Ta M.C.U. si kakek berlengan iblis Kuang Ye U Siang adalah seorang yang licik dan berbahaya, sedari tadi ia sudah tahu kalau orang yang berada dalam bopongan gadis itu adalah Ku Si Hang, tapi ia merasa tidak habis mengerti, mengapa cuan putrinya yang berwajah cantik tapi selalu bersikap dingin kaku dan M.I. mancarkan suatu sikap yang sukar di dekati ini bisa M.Bopong jenazah Ku Si Hang sambil berjalan kemari. M.Bunuh adalah M.Bunuh, apa gunanya mesti dibopong terus? Mungkinkah dibalik ke semuanya ini terdapat hal-hal yang tidak beres? Atau mungkinkah cuan putrinya sedang menipunya? Tanpa terasa dengan sorot metah yang sangat tajam dia awasi tubuh Ku Si Hang lekat-lekat, nyatanya tubuh yang berada dalam bopongan gadis itu adalah sesosok mayat. Pelbagai ingatan segera berkecambuk dalam embena kakek berlengan iblis Kuang Ye U Siang, akhirnya dengan sikap yang amat menghormat dia berkata, cuan putri dengan M.Bopong jenazah orang itu, hal mana hanya akan menodai kesucian cuan putri saja, biarlah loho menyuruh Sim Hiang Cum Mim bantu dirimu mendengar perkataan tersebut lelaki berpakaian ringkas itu si roda angin guntur Sim Bu segera maju ke depan Mim bungkukan badan Mim beri hormat, dan berkata dengan suara parau, cuan putri berbadan emas, biarlah aku orang sisim, gadis berbaju potih itu segera mendengus berat-berat, tukasnya dengan suara dingin, jenazah ini tak perlu merepotkan kalian untuk Mim bopongnya, aku bisa Mim bereskannya sendiri. Sekarang lebih baik kalian pulang saja, sudah kalian dengar perkataanku ini. Apostrof Ucapan yang terakhir itu bernada Mim merintah, suaranya keras dan Mim buat semua orang yang mendengarnya merasa amat tak sedap. Paras muka kakek berlengan iblis kuong yeus yang berubah menjadi dingin seperti es, dengan nada menyelidiki dia bertanya, suan putri, kau hendak Mim bawa jenazah ini pulang ke markas besar ataukah hendak menguburnya di tempat lain tentang soal ini, lebih baik kalian tak usah mencampurinya orangnya, toh sudah mati, jenazahnya mau dibawa kemana saja, toh sama juga, cuma barang yang berada di dalem sakunya harus lohu ambil untuk dibawa pulang ke markas besar, tentunya boleh bukan nona berbaju putih itu menjadi gusar sekali, teriaknya keras-keras, siapapun dilarang menyentuh benda yang berada di dalam sakunya, suan putri, kau harus tahu kata si kakek keji berlengan iblis kuong yeus yang sambil tertawa seram. Mim bawa pulang benda yang berada di sakunya bukan merupakan perintah dari wakil ketua, Mim lainkan atas perintah dari kau cu sendiri, apakah kau berani mim bangkangnya sekali lagi nona berbajap putih itu mendengus dingin. Entah perintah siapapun juga sama saja, sekali aku bilang tak boleh menyentuhnya, tetap tak boleh menyentuhnya, kau pun tak usah banyak berbicara lagi, kalau sampai menggusarkan aku, peduli terhadap siapapun aku tetap akan turun tangan keji kepadanya setelah mendengar perkataan itu, mencorong sinar buas dari balik matu kakek berlengan iblis kuong yeus yang, dia segera tertawa seram. Hehehe, 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 cuan putri, perkataanmu itu sudah milanggar peraturan perkumpulan, loh sebagai anggota perkumpulan meski harus melanggar dosa berani dengan atasan, terpaksa harus bertindak tegas juga untuk melindungi keutuhan peraturan perkumpulan, aku minta cuan putri bersedia untuk berpikir tiga kali sebelum bertindak, paras muka gadis berbaju putih itu segera berubah menjadi dingin bagaikan salju serunya, bila mana kau merasa memiliki kepandaian silahkan saja turun tangan untuk mencobanya, sekalipun si kakek berlengan iblis kuong yeus yang adalah seorang manusia bengis yang banyak melakukan kejahatan, tapi setelah menyaksikan tindakan yang keji tanpa perasaan yang terang-terangan melanggar peraturan ini, hatinya merasa bergidik juga. Kepandaian silat yang dimiliki gadis itu boleh dibilang sudah diketahui oleh setiap orang, kakek itu pun sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya sukar untuk mengalahkan gadis tersebut tapi bila mana ia mau bekerja sama dengan Hang Lui Lung Simbu, besar kemungkinan orang tersebut dapat dibinasakannya. Adapun yang menjadi tujuan dari tindakannya pada malam ini adalah pedang Ang Soat Kiam yang merupakan pedang mestika nomor satu di dunia, dia pun tahu kalau ia tidakkah bertindak cepat maka besar kemungkinan senjata mana akan terjatuh ke tangan ciu hu kau cu. Si kakek berlengan iblis kuong yeus yang termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, kalau tuan putri berkata demikian, lohu pun akan menuruti saja. Meski cahaya kunang-kunang tak akan bisa menangkan cahaya rembulan, tapi demi ditegakannya peraturan perkumpulan, mau tak mau aku harus bertindak ke tegas. Gadis berbaju putih itu pun bersikap amat serius, dia tahu pelanggaran atas peraturan yang dilakukannya sekarang merupakan suatu pengkhianatan besar, andai kaya sampai diketahui oleh ibunya, sekalipun dia adalah putri kandungnya juga tak akan mendapat pengampunan. Apalagi Tian Lengta MCU yang berada di hadapannya sekarang merupakan seorang jago lihai kelas 1 dalam perkumpulannya, ilmu sila yang dimilikinya sangat lihai, dia sendiri pun belum tentu berkemampuan untuk membinasakan mereka. Berpikir demikian, dengan suara dingin gadis berbaju putih itu berkata, Tian Lengta MCU, Kau harus tahu, sejak dulu hingga sekarang aku bukan anggota dari perkumpulan Bansia kau, peraturan di dalam perkumpulanmu tidakkah berlaku bagiku, malah em ini kau mencari aku merupakan suatu denda em pribadi, dengan soal perkumpulan sama sekali tak ada sangkut pautnya, mendengar perkataan itu, si kakek berlengan iblis Kuang Yeus yang lantas berpikir, benar juga perkataan ini, sekarang ia sama sekali bukan anggota perkumpulan Bansia kau, sebagai orang yang terlepas dari perkumpulan tentu saja peraturan perkumpulan tidak berlaku pula baginya. Berpikir sampai di sini, si kakek berlengan iblis Kuang Yeus yang lantas tertawa seram. Hehehe, hehehe, Cheng Puncu, tak kusangkakah sebagai putri kau cu ternyata bisa mengucapkan perkataan semaca em ini, lohu benar-benar merasa malu untuk diri kau cu, andai kata kau masih mengakui kau cu sebagai ibu kandungmu, tak nanti kau akan melakukan perbuatan bodoh seperti itu. Mendengar perkataan tersebut, gadis berbaju putih itu seakan-akan merasa hatinya terluka, sekujur tubuhnya bergetar keras, titik air mati jatuh percucuran membasai pipinya, dengan suara keras bentaknya, aku bukan putri kandung kau cu, kalau tidak, kenapa aku tak punya ayah, aku adalah seorang anak ahara em, tak terlukiskan rasa sedih yang menceka em perasaannya, sejak kecil ia sudah merasa merupakan seorang gadis lemah yang dilupakan orang, andai kata dia tidak memiliki suatu keteguhan hati yang lebih orang biasa, mungkin sedari dulu ia sudah tak bisa hidup lebih jauh. Dia amat membenci ibunya sendiri, karena perbuatan jalannya yang menggaet sana merayu kemari, benarkah dia tak punya ayah kandung? Dia adalah putri yang dihasilkan hubungan gelap ibunya dengan lelaki-lelaki hidung bangor titik. Oh hatian! Betapa kasihannya aku, betapa menyendirinya aku. Andai kata dia mengetahui asal-usul yang sebenarnya, mungkin hatinya akan semakin sedih, sesungguhnya perempuan memang merupakan kaum lemah, andai kata sejak kecil ia sudah tidak ke-mimper oleh kasih sayang orang tuanya, melainkan ditinggalkan, maka pukulan batin tersebut akan dirasakan sebagai suatu pukulan yang amat parah. Coba kalau seorang berlimen lemah yang mengalami pukulan batin semaca em ini, miscaya dia tak akan mampu untuk hidup lebih jauh di dunia ini. Ketika si kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang menyaksikan gadis itu menjadi sedih, mencorong sinar kebuasan dari balik matanya, mendadak bagaikan sambaran petir dia menerjang ke sisi tubuh si gadis berbaju putih itu, secepat kilat tangan kanannya mainnya yang mengambar pedang hautian sengkia em yang menggembol di punggung ku si hong. Serangan itu dilancarkan dengan suatu gerakan yang amat aneh tapi sakti. Ilmu silat yang dimiliki gadis berbaju putih itu sesungguhnya telah mencapai puncaka kesempurnaan, walaupun dia sedang bersedih hati karena memikirkan asal lusuh sendiri yang memilukan hati, tapi begitu kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang turun tangan, ia segera mimbentak dengan suaranya ring, manusia rendah yang tak tahu malu, berani betul kau menyergap secara licik, sambil berteriak, mendadak ia berkelebat menghindarkan diri dari cengkeraman tersebut. Ke Samping Tidak menanti pihak lawan berubah gerakan, kaki kirinya disertai desingan angin tajam langsung menendang jalan darah Tian Ki Hiat di pinggang sebelah kiri kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang Bila jago lihai sedang bertarung, setiap tindakan yang dilakukan semuanya merupakan ancamen yang bisa mimat ikan lawannya. Tendangan tersebut dilancarkan dengan cepat, aneh gencar dan dasyat. Betapapun buasnya kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang, toh ia tak berani juga menyambut datangnya serangan tersebut, kaki kirinya segera berputar kencang, menyusul kemudian tubuhnya dengan secepat mundur 3-4 langkah dari posisi semula. Tampak gadis berbaju putih itu sudah mim punya rencana yang matang, sekali lagi dia mimbentak keras, belum sempat kaki kirinya ditarik kembali, badannya telah melayang ke samping, kaki kanannya segera diayunkan ke depan menendang jalan darah yang HOUH di tenggorokan musuh. Tendangan semaca M ini merupakan suatu ilmu tendangan yang luar biasa dan jarang ditemui dalam dunia persilatan. Paras muka kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang berubah hebat, buru-buru dia mimbalikan badan, tendangan dari gadis itu. Sudah tiba di depan mata, sepasang bahunya segera bergerak dan tubuhnya langsung melompat sejauh dua kaki dari posisi semula. Berhubung gadis berbaju putih itu harus mimbopong tubuh Ku Sihong, maka gerak-geriknya kurang leluasa, itulah sebabnya dialancarkan dua buah tendangan berantai dengan tujuan untuk Mimaka Sihong mundur lawannya, dengan demikian ia baru bisa memusatkan perhatiannya untuk menghadapi kedua orang itu. Begitulah, setelah menyaksikan kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang terdesak mundur, dengan cepat dia menarik kembali kakinya, lalu sambil Mimim pun tenaga dalamnya, bagaikan seekor burung wale tubuhnya melayang pergi sejauh tiga kaki. Buru-buru dia mimbaringkan tubuh Ku Sihong ke bawah sebatang pohon suang kemudian tangan kanannya secepat kilat Mim lepaskan pedang hutian seng kia em yang menggembol di punggung Ku Sihong, dan mengikatnya di atas punggung sendiri. Dilihat dari teindakannya yang dilakukan gadis berbaju putih ini, dapat diketahui kalau gadis itu adalah seorang gadis yang amat pintar. Rupanya gadis itu kuatir bila ia sedang dikurung oleh kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang nanti, si roda angin guntur simbu akan manfaatkan kesempatan itu untuk mencuri benda milik Ku Sihong. Belakangan ini dia pernah mendengar dari Chiu Heng Tian yang mengatakan bahwa Ku Sihong Mi miliki sebilah pedang mestika yang luar biasa dan merupakan pusaka dari dunia persilatan, yakni angsoat kia em. Dari sini dapat diketahui kalau barang yang mereka butuhkan adalah pedang antik tersebut. Menanti kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang dapat berdiri tegak dan mengetahui kalau pedang mestika itu sudah berhasil dirampas oleh gadis itu, dia em-dia em ia lantas menyumpah. Budak setan, malah em ini lohu bersumpah akan mim bunuhmu kemudian mimunahkan mayatmu, agar orang lain tidak mengetahui mati hidupmu dan selamanya sengsara dalam. M akhirat begitu menyusun rencana keji di dalam hatinya, sekulung senyuman licik segera tersungging di ujung bibir kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang katanya dengan suara dela em, Ceng Kuncu, bila kau belum juga mau sadar, terpaksa lohu tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi, gadis berbaju putih itu mendengu sinis, katanya dengan suara dingin, buat apa kau menjerit-jerit terus maca em setan? Tak ada gunanya kau berkau-kauk melulu. Ha em 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 malah em ini aku berencana untuk menyuruhmu berdia em selamanya di sini, kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang tertawa licik, he 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 mana, mana, kalau begitu lohu akan merasakan dulu sampai dimanakah kelihayan dari tuan putri paras muka gadis berbaju putih itu berubah menjadi dingin bagaikan es, hawa napsu mim bunuh menyelimuti seluruh wajahnya, ia segera mim bentak keras, tak usah banyak bicara lagi, lihat serangan sambil berkata, gadis berbaju putih itu segera menggerakkan tubuhnya menerjang ke muka, telapak tangan kirinya mim bacok ke bawah sementara tangan kanannya diayunkan ke muka. Dua gulung angin pukulan yang maha dasyat segera menggulung ke arah depan begitu kedua buah serangan itu dilancarkan satu dari atas yang lain dari bawah mendadak kedua gulung serangan tersebut bersatu menjadi satu di tengah angkasa dan menimbulkan pusingan angin dasyat yang menggetarkan sukma. Setelah itu gumpalan tenaga serangan tadi berubah menjadi puluhan jalur angin jari yang tajam, dengan disertai dengan angin tajam, bagaikan puluhan bilah pedang taja M langsung menyerang belasan buah jalan darah penting di tubuh kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang. Rupanya gadis berbaju putih itu bermaksud untuk melukai kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang dalam satu gebrakan maka sewaktu mie lepaskan dua gulung angin pukulan yang maha dasyat itu, diam-diam tenaga dalamnya dihimpun lagi, kemudian sepuluh jari tangannya disentilkan ke muka melepaskan puluhan buah serangan gencar. Ketika kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang menyaksikan dia melancarkan dua buah pukulan dasyat tadi, sebagai seseorang yang licik, ia sudah menaruh curiga, segera pikirnya. Buda ini amat licik dan banyak tipu muslihatnya, dia pasti bermaksud bermain licik di hadapanku. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat dua gulung angin pukulan telah saling bertemu di tengah udara, di tengah gulungan angin berpusing, puluhan gulung desingan angin jari diiringi suara desingan yang memekihkan telinga mi luncur teiba dan menyebar luas seperti sebuah jaring-jaring mi ngamcaen seluruh jalan darah penting di tubuhnya. Mimpi pun kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang teida mi nyangka kalau angin serangan itu datangnya secepat itu, untuk berkelit jelas tak mungkin lagi, terpaksa dia harus menghimpun segenap tenaga dalamnya keluar, kemudian mengikuti putaran lengannya yang membentuk gerakan busur, disertai segulung angin pukulan yang berhawa lembut menerjang keluar. Dalam waktu singkat daerah seluas tiga depa di sekeliling arena telah diliputi oleh selapis dinding hawa murni yang sangat kuat. Ketika kesepuluh gulung desingan angin serangan itu menumbuk di atas dinding udara tersebut, terjadilah serentetan suara letusan yang memekihkan telinganya. Menyusul kemudian, dengusan tertahan menggema di udara, kulit muka si kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang yang kurus kering mi ngejang keras mi bentuk satu garis mi manjang setelah mundur dua langkah dari balik sorot matanya memancar keluar serentetan sinar bengis dan benci yang amat sangat. Terhadap kawanan manusia semaca M itu, gadis berbaju putih itu memang tidak menaruh kesan baik, bahkan terhadap ibunya sendiri pun menaruh rasa muak. Maka setelah dilihatnya kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang terluka, tentu saja dia pun tidak mengenal ampun lagi. Sambil membentak keras, tubuhnya berkelebat ke depan menerjang tiga depa ke sisi kiri kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang, ujung baju kanannya bagaikan seekor ular sakti segera mi luncur ke depan dan minggulung leher kakek tersebut. Dalam pengaruh tenaga dalam yang luar biasa, ujung bajunya itu bagaikan sebilah pedang mustika yang tajam sekali, andai kata tengkuk Kuong Yeu Siang sampai kena dililit, miscaya batok kepalanya akan berpisah dengan badan. Siapa tahu, baru saja gadis berbaju putih itu mengebaskan ujung bajunya ke depan, kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang telah tertawa licik. Tubuhnya seperti sesosok sukna gentayangan berkelebat ke samping dan menyelingap ke belakang tubuh gadis berbaju putih itu, keseluruh jari tangannya yang kurus bagaikan cakar iblis langsung mencengkerah em pedang hutian sengkia em yang menggembol di bahunya. Betapa terkejutnya gadis berbaju putih itu setelah mendengar suara tertawanya, buru-buru dia berpikir, aduh celaka, tampaknya kebenaran tinggi sejengkal, kejahatan tinggi sekali. Begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, ia segera mengeluarkan ilmu hutloji yang maha dasyat untuk Mi lancarkan serangan, kaki kirinya bergeser setengah langkah, kemudian tubuhnya berputar 90 derajat, menyusul kemudian ujung baju tangan kirinya dikebaskan ke depan. Kelihayan dari jurus serangan tersebut justru terlepak pada beberapa gerakan tersebut, semua gerakan itu bisa dilancarkan pada saat hampir bersamaan. Oleh karena itu kecepatan gerakannya juga tak dapat ditandingi oleh jurus serangan manapun juga, selain daripada itu dari balik ujung baju pun bersembunyi ilmu hutloji yang maha dasyat. Baru saja kakek kabar lengan iblis Kuang Yeus yang sedang gembira karena siasatnya berhasil, belum sempat jari tangannya menyentuh gagang pedang mustika lawan, tampak bayangan putin berkelebat lewat, sekilas cahaya biang lala berwarna putih disertai desingan angin pukulan yang maha dahyat telah menggulung ke atas urat nadi pada pergelangan tangannya. Dalain terkesiapnya terpaksa dia harus membuang kesempatan untuk merempas pedang mustika itu dan buru-buru Mi lompat mundur beberapa langkah ke belakeng. Begitu berhasil mendesak mundur musuhnya dengan serangan tersebut, tiba-tiba saja gadis berbaju putih itu membalikan badannya, ujung baju kiri dan kanannya segera dikebaskan berulang kali dengan ilmu hutloji. Tampak bayangan putih menyelimuti seluruh hangkasa, desingan angin pukulan meneru-neru, dan dari empat arah delapan penjuru tau-tau meluncur tiba ancaman dasyat yang mengurung seluruh badan kakek berlengan iblis Kuang Yeus yang Dua buah ujung bajunya yang dikebaskan keluar dengan ilmu hutloji itu pada hakikatnya merupakan dua maca M senjata tajam yang luar biasa, kontan saja kakek berlengan iblis itu menjadi terdesak hebat dan kalang kabut. Sekalipun dia telah berusaha mengebaskan tangannya berulang kali, menciptakan bayangan pukulan yang berlapis-lapis, namun semuanya tak mampu untuk memendung datangnya serangan lawan. Gadis berbaju putih itu segera mimbentak keras, serangan mimatikan dilancarkan berulang kali, di antara ayunan ujung bajunya yang berlapis-lapis, mendadak telapak tangannya yang putih bersih itu meluncur ke depan dan sekaligus melancarkan dua buah pukulan dasyat. Enam lapis bayangan telapak tangan hampir pada saat yang bersamaan melepaskan serangan ke arah sepasang bahu dan dada kakek berlengan iblis tersebut. Jurus-jurus serangan yang lihai dan ancaman yang mimatikan betul-betul merupakan sesuatu kehebatan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Kakek berlengan iblis Kuang Yeu Siang yang menyaksikan daging gemuk di depan mulut tiba-tiba terlepas kembali dari cekalannya, apalagi dia pun kena diserang secara gencar oleh serangan-serangannya yang mematikan, dari malu bercambur mendongkol, ia menjadi gusar sekali. Kalaupun dia tahu dengan pasti bahwa dibalik ke enam buah serangannya itu diam-diam tersembunyi pula serangan yang mimatikan, tapi dia pun ingin menggunakan tubuhnya untuk mencoba ancaman tersebut, dengan cepat telapak tangan kanannya berputar mim bentuk setengah lingkaran, kemudian, WS telapak tangan kirinya secepat kilat melepaskan sebuah pukulan ke depan. Selapis angin pukulan yang sangat dahsyat bagaikan selembar jaring yang amat tebal langsung menggulung ke muka menyongsong datangnya ancaman mana. Gadis berbaju putih itu melotot besar, sambil mim bentak sepasang lengannya segera berputar dan menggertak ke samping untuk mimancing serangan lawan miring ke arah lain, setelah itu dengan suatu gerakan aneh, tiba-tiba saja diami munahkan ancaman yang tiba sehingga lenyap tak berbekas. Jurus serangan ini selain aneh juga luar biasa. Dikala iami mancing tenaga pukulan lawan meluncur ke arah lain itulah, telapak tangan kirinya didorong ke depan lewat suatu sudut yang sangat aneh, segulung angin pukulan lembut tanpa menimbulkan sedikit suara pun segera menyebar ke depan. Mengikuti dorongan telapak tangan kirinya, kelima jari tangan kanannya dipentangkan lebar-lebar, kemudian seret menyerang jalan darah Sin Hang Hiat, Poh Long Hiat, Ye U Bun Hiat serta Tong Kok Hiat, empat buah jalan darah penting di depan dada kakek berlengan iblis Kuong Ye U Siang. Di bawah cahaya rembulan tampak kelima jari tangan kanannya itu berkilat tajaem. Betapa terkesiapnya kakek berlengan iblis Kuong Ye U Siang setelah menyaksikan kejadian itu, mimpi pun dia tak mengira kalau tenaga dalam gadis itu sudah mencapai tingkatan yang begitu sempurna. Dalam keadaan seperti ini, cukup bila tubuhnya tersentuh angin jari serangan yang terpancar keluar dari kelima buah jari tangan iawan, akibatnya ia pasti akan terluka parah. Padahal apa yang diduga kakek berlengan iblis Kuong Ye U Siang adalah suatu penilaian yang salah, apa yang terpancar keluar dari kelima jari tangan kanan gadis berbaju putih itu tak lebih hanya suatu pancaran tenaga biasa, sedangkan serangan ni matikan yang sebetulnya justru terletak pada telapak tangan kirinya. Tenaga ancaman itu tanpa terasa, tapi bila pihak lawan sudah merasa tenaganya tersentuh badan, maka jangan harap dia menghindarkan diri lagi, saat itu baginya hanya bisa manda diserang. Sedangkan serangan itu sendiri pun bisa dikendalikan arahnya menurut kehendaka hati, maka andai kata pihak lawan hendaka menghindarkan diri dari ancaman jari tangan kanan yang Menyergap tiba, tenaga pukulan yang berada pada telapak tangan kirir akan berubah arah dan menyerang tubuh lawan. Ilmu pukulan semacam ini boleh dibilang merupakan sebuah ilmu pukulan yang jarang dijumpai di dalam dunia perselatan. Siapa yang bakal tahu kalau ilmu pukulan yang sangat aneh ini, sesungguhnya merupakan salah satu di antara ilmu sakti yang tercantum di dalam kitab Changchong Pip Khip. Tampaknya kakek-kaber lengan iblis Kuong Yeus yang segera akan tewas di ujung telapak tangannya. Kebetulan sekali pada saat itu Hang Lui Lung Simbu yang berkepala besar menyaksikan tamcunya terancam bahaya, secara diaem-diam ia segera melepaskan sepasang roda bergeriginya. Sepasang roda bergerigi yang besar dan berat dengan menciptakan serentetan cahaya parak yang tebal dan rapat, disertai segulung desingan angin taja M yang dasyat, langsung menggulung tiba dan menghantar M punggung gadis berbaju putih itu. Ketika secara tiba-tiba gadis berbaju putih itu mendengar datangnya desingan angin taja M yang menyambar tiba di belakang punggungnya, serta merta dia berpaling, tahu-tahu dia saksikan ada dua gulung cahaya yang menyilaukan matel telah menggulung ke atas tubuhnya. Pada saat yang bersamaan kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang juga telah menghimpun tenaga dalamnya sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat, angin puyuh yang menggidikan hati dengan mim bawa desingan angin taja meluncur ke depan. Dala M keadaan begini andai kata dia sampai mi lanjutkan niatnya untuk mi lukai kakek berlengan iblis, miscaya dia sendiri akan terluka pula di ujung roda angin guntur lelaki bengis tersebut. Melihat datangnya pukulan yang mahadasyat dari kakek berlengan iblis, satu ingatan segera mi lintas di dala M benaknya. Dengan cepat ia berlagak seakan-akan dirinya terdesak dan menjadi gugup dan gelagagapan. Kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang melihat kejadian itu segera tertawa seram, tiba-tiba saja tenaga dalamnya dilipat gandakan menjadi sepuluh bagian lebih. Di saat angin pukulan dari Kuong Yeus yang serta roda angin guntur dari simbu hendak menghancur lumatkan tubuh si nona berbaju putih itu. Mendadak sepasang telapak tangan si nona yang sudah dilontarkan ke depan itu ditarik kembali, lalu sambil mi mancing tenaga serangan kakek berlengan iblis agar menerjang ke arahnya lebih cepat. Tubuhnya yang bergeser mengikuti datangnya hembusan angin pukulan tersebut mendadak melejit ke tengah udara, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya dia meluncur ke tengah angkasa. Tiba-tiba saja kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang merasakan tenaga dalamnya yang dihisap oleh tenaga lawan itu menjadi tak terkendalikan lagi, di saat itulah sinona berbaju putih itu tau-tau mi lejit ke tengah udara. Melihat kejadian inilah, Kuong Yeus yang menjadi amat terkesiap, dia yang dia yang pekehkan di hati. Aduh celaka, ternyata tenaga pukulan dasyat yang tak bisa dikendalikan lagi itu bagaikan amukan ombak samudera telah menerjang ke arah hanglui lun simbu yang berada di hadapannya. Sebaliknya jurus serangan angin puyuh yang dilancarkan simbu dengan sepasang roda angin gunturnya justru bersarang ke arah si kakek berlengan iblis. Nona berbaju putih itu memang amat cerdik, sewaktu tubuhnya mi lejit ke tengah udara tadi, ia telah memperhitungkan datangnya serangan dari kedua belah pihak, maka ketika badannya meluncur ke udara, kakek berlengan iblis dan simbu sudah sama-sama tak mampu untuk menarik kembali serangannya. Dalam jarak yang begini dekat, ditambah pula kecepatan yang begitu tinggi, sulit bagi mereka untuk meloloskan diri dari jebakan maut tersebut. Dasar memang berhati keji, tatkala si kakek berlengan iblis kuang yeus yang menyaksikan keselamatan jiwanya mulai terancam ia pun tidak memperdulikan apakah pihak lawan adalah anak buah sendiri atau bukan, tenaga dalamnya segera ditingkatkan hingga mencapai dua belos bagian. Blah mm. Suatu benturan nyaring segera mi mecahkan keheningan. Mengelegar. Menyusul kemudian terdengar lagi jeritan ngeri yang mi melukan hati, tubuh Hang Lui Lun Simbu sudah terhajar oleh tenaga pukulan dari kakek berlengan iblis itu sehingga isi perutnya bergeser, nadinya putus dan jiwanya melayang meninggalkan rabga. Sekalipun demikian, sepasang roda angin gunturnya masih sempat mi luncur ke depan secepat sambaran kilat menerjang ke tubuh kakek berlengan iblis kuang yeus yang. Cepat-cepat kakek berlengan iblis kuang yeus yang melarikan diri keluar dari arena. Kraak sebuah roda baja itu menyambar lewat dari bawah ketiaknya hingga bajunya hancur dan darah segar mi mancar keempat penjuru. Menyaksikan kejadian tersebut, gadis berbaju putih itu tidak menyianyikan kesempatan baik tersebut dengan begitu saja. Secepat sambaran petir ia menerjang ke muka, jurus serangan dasyat dilontarkan berulang kali mengurung sekujur tubuh lawan. Kakek berlengan iblis kuang yeus yang memben tak gusar, sambil menahan rasa sakit yang menghebat, dia mengembangkan pula jurus-jurus serangan dasyatnya. Serangan berantai yang dilancarkan sinona saat ini semuanya dilakukan dengan gerakan tubuh yang aneh serta perubahan gerakan yang makin lama semakin cepat, angin pukulan bagaikan pisau tajam menyapu kian kemari. Semua serangan yang dilancarkan hampir semuanya tertuju ke bagian-bagian yang mi matikan lawan, selain dahiat juga teramat keji. Sesungguhnya Tian Lengta MCU si kakek berlengan iblis kuang yeus yang juga mi miliki tenaga adalah em yang sempurna serta ilmu silat yang lebih orang lain, sepasang lengannya yang kurus kering berayun kian kemari mi menui angkasa, hawap pukulan yang dingin pun mi mancar kian kemari mengikuti gerakan pukulannya. Jurus dilawan dengan jurus, serangan dipatahkan dengan serangan, sekalipun tubuhnya sudah terluka, namun tiada tanda-tanda bakal menderita kekalahan. Ia menyerang semakin gencar lagi, jurus-jurus serangan dasyatnya dilontarkan bagaikan hujan badai, setiap ancaman selalu menerobos masuk kebalik bayangan lengan lawan yang ceking dan hitam, seakan-akan mi masuki lautan yang luas tak bertepian. Begitulah, kedua orang itu segera terlibat dalam suatu pertempuran yang amat seru, angin pukulan menderu-deru dan mi mancar ke empat penjuru bergelombang besar. Pepohonan di empat penjuru bergoy yang kencang, batu dan pasir berterbangan di angkasa, keadaannya sungguh mengerikan hati. Dalam wakatu singkat kedua orang itu sudah bertarung ratusan jurus banyaknya, namun minang kalah masih saja belum diketahui. Si kakek berlengan iblis Kuong Yeus yang makin bertarung merasakan hatinya semakin bergidik, dia tak menyangka kalau perempuan ini begitu lihai, padahal di hari-hari biasa kaucu tidakkah secara tekun memberi pelajaran silat kepadanya, diajar sambil lalu. Saja sudah sehebat ini, bisa dibayangkan betapa hebatnya ilmu silat kaucu mereka. Untuk menjaga keselamatan jiwa sendiri, terpaksa dia harus menarik kembali niatnya untuk merempas pedang hutian sengkia M tersebut, karena ia sudah merasa bahwa hawa murni dalam M tubuhnya sudah mulai tersendat-sendat. Jika pertarungan ini dilangsungkan lebih jauh, miscaya selembar jiwanya akan turut mi layang. Sementara itu si nona berbaju putih itu masih saja berkelebat ke sana kemari dengan kecepatan bagaikan kilat, sedang pelbagai ingatan pun berkecamuk di dalam M benaknya, dia segera berpikir, di dalam M perkumpulan yang didirikan ibu, orang ini tak lebih cuma seorang jagoan kelas 2, tapi ilmu silatnya sudah begitu lihainya, kalau begitu kekuatan perkumpulan sesat yang didirikan benar-benar luar biasa sekali dan cukup untuk merajai seluruh kolong langit, aaa ibu bila terbayang akan segala perbuatan mimalukan yang telah dilakukan ibunya, dia menjadi malu sendiri, tanpa terasa tekanan yang terpancar keluar dari jurus-jurus serangannya juga makin lama semakin berkurang. Betapa tajamnya sepasang metusi kakek berlengan iblis Kuong Yeu Siang, peluang yang begitu baik tentu saja tidak disiasiakan dengan begitu saja, dia segera berpekik dengan suara aneh yang mimik ikan telinga, segenap tenaga dalam yang dimilikinya dihimpun ke dalam telapak tangan kanan, lalu melalui sebuah sudut yang tak terduga, dikombinasikan pula dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menerjang ke depan sambil melancarkan serangan. Begitu angin pukulan itu dilepaskan, maka tampaklah deruan angin tajam yang menderu-deru bagaikan bendungan yang jebol menggulung bersama ke depan dan menghajar tubuh nona berbaju putih itu. Kekuatan serangan itu menggidikan hati siapa saja. Sedemikian. Dasyatnya. Cukup nona berbaju putih itu merasa amat terperanjat, segenap tenaga dalam yang dimiliki pun dihimpun ke dalam telapak tangan kanannya kemudian dilontarkan ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Dengan cepat kedua gulung angin pukulan yang maha dasyat itu saling bertemu beradu di tengah udara. Belah AAMMMM di tengah benturan yang mimikikan telinga terdengar dua kali dengusan bergema mimecahkan keheningan, menyusul kemudian terdengarlah ledakan yang beruntun yang menggetarkan seluruh angkasa.